selamat menikmati saya bakal nge-review lagi ya kemarin lagi rame banget meta-meta Mbappé yang bener-bener OP banget ya dan itu bener-bener merubah meta banget sih ya yang tadinya Japan Full itu kuda strong banget tapi ternyata bener-bener dibully banget sama Mbappé ya tapi sekarang gue bakal cobain meta yang keluar dari zona nyamannya yaitu meta AI Ridas ya jadi disini udah ada PP yang bakal jadi AI Ridasnya nih dia punya 50% untuk defender khusus untuk defender dia dapet 50% auto-intercept Ridas dan dia ada direct hotline ke teammate dapet 10% ya tapi club player ya jadi harusnya sih ke refoul bisa sih ini nah cuman disini dia juga ada ini juga ya Spanish club jadi ada refoul tambah 3% lagi guys nah yang bikin si refoul ini ya setelah di revamp ya ini lumayan strong untuk passing dribble speed tekniknya ya gue gak naikin tackle intercept karena gimana ya kayak gue mikirnya belum pengennya dijadiin playmaker gitu loh karena di depan ya sebenernya berguna juga sih dinaikin ya emang lebih better dinaikin full ya atau tackle intercept juga ya cuman karena gue pengen liat potensi dia sebagai playmaker yang bawa bola gue pengen liat dia stati berapa sih setelah pedal to the metal ya karena disini pasifnya pedal to the metal 30% lumayan gede sih ya 30% ini ya cuman ya repotnya males banget harus nunggu pedal to the metal nya itu guys terus abis itu ada one to rein enhance ada dribble rein enhance jadi ini bener-bener ngeselin banget sih guys ada auto intercept 100% nyebelin banget dan ini untuk apa namanya airidas nya itu 20% jadi kita bakal cobain airidas nya berarti total minus 70% guys tapi disini juga ada airidas sayangnya ke AMDM ya aduh sayangi ke AMDM sebenernya sih ada lagi sih ya tapi yaudahlah kita langsung coba review aja untuk ripanjul ya guys ya oke disini ditemenin sama Chen mafren langsung saja Chen di opening getting ready gak sih kita bakal ini gak bakal gue jadiin shooter sih guys karena sayang sih kalau dia jadiin shooter ya emang sebenernya lumayan juga ya status shootnya ya lumayan juga status shootnya guys tapi kita bakal liat aja deh harusnya sih gak bakal beda jauh ya sama tackle interceptnya ya eh sorry dribble passingnya ya jadi kita langsung cobain aja gue kepo banget coy semoga efektif sih refoulnya walaupun sebenernya kita tau refoul SS itu mungkin bakal jauh lebih bagus ya refoul SS statnya udah terlalu OP guys dan dia juga punya enhance 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 susah ngomongnya dan ini gue bawa subasa sebenernya gue harusnya main duo Germany ya oke dengan out oh ada auto interceptnya ya ada auto interceptnya dia ya tapi tetep kita coba paksain dengan auto intercept Ridas ini guys oke oke subasa oke oke gue pengen gue mau coba Ridas si sodanya guys harusnya lewat itu tapi biasa lah ya oke oke kita lihat stat dia bro ini seriusan eh kuat loh refoulnya guys wih refoulnya kuat loh guys stat dia lumayan gede loh hitungannya guys eh gue gak liat passingnya lagi aduh gue gak lupa liat stat passingnya guys saking gue terkesima ya dengan statnya si refoul ya aduh ini pasti kena Matsuyama sih cuman udah jangan ke Leiford yang ngambil bola aja deh pepe lagi bukan refoul ya pepe harusnya sih kena si Matsuyama ini oh enggak deh gak kena aduh kenapa comeback fire gue gak sebelum masang ininya nih aduh gue harus apa yang volley nih ya oh 93% harusnya sih gak bakal bisa jempol ya momentumnya terlalu hebat pake soundboard kucing ngakak gak sih guys the fuck bejir kaget lah gue cuy oke berani sekali dia mencoba mengambil bola kita guys eh dia mau melewati kita oke deh coba kita white pass kisodanya lagi guys wah anjir gak bisa cuy tapi airidasnya bener-bener efektif ya airidasnya bener-bener efektif guys sayangnya gue no idea sih oh statnya segini eh gelo ini kuat loh guys gue sengaja kayak gini guys biar lewatin ini kenapa gue tunggu nyimpen stamina sebenernya emang ketek uler ini game oh gue pengen coba aduin sama rival sih guys nah bola gue cakep cakep aduh lumayan nih statnya si pepe ya ah arigato terima kasih gue maksudnya tuh biarnya langsung oper dari pepe tuh oh ala pedal to the metalnya ke shot anjing ahahahah ahahahah pantes stat dia gede terserah ya Tuhan ya Tuhan berarti ntar gue coba deh LB deh mau coba neket gak guys gak ada jangan ya Tuhan genga nambahin shot doang ya pedal to the metalnya guys ya astagfirullahaladzim kena prank gue kena prank gue gue yang gak baca dulu biasanya pedal to the metal tuh nambahin semua stat guys ya elah hehehe hehehe pantes deh kok statnya gede banget ya ga mungkin nih ditambahin 30% lagi gak sih Ketahan gitu bro Ya Tuhan Eh tapi kita bisa nge-widepass ya guys ya Itu udah oke sih Nah kita masukin Jerman aja lah Kayaknya refoul ini gak butuh wantu sih ya Karena dia juga di depan posisinya guys Udah kayak gini aja kali ya Gue mau pengen tambahin lagi sih Terus ini Ini disini Ini di belakang refoul lagi Kelok bebannya banyak banget ini guys Ini bebannya terlalu banyak ya Ripanjul ripanjul Gue pikir dirubah Iya gue baru inget guys Itu dia pedal to the metal itu kalau shot ya Wtf Wtf Kita coba nge-widepassin B Don Salah 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 Nice ya Chen Nah kamu gak bisa ngapa-ngapain Wtf Wtf Suprot keluar ya Suprot Wtf Double intercept gak sih Kita butuh double intercept Df Nani kore Gelo Mantep 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 banget ya Bukakan Chen yang sangat baik disini Nani kore Tengok Aduin amat juga Dia Semoga dia lupa ya Clayford itu block skill ya Eh Gue waktu itu sempet pakai Clayford ini dan dia Ini guys Gelo beneran Ah, block skill yang gak nyala! Pantes, kenapa kok kayak kurang kenyang gitu ya japan gue ya? Eh, gak apa? Euro gue ya? Udah, boleh gak sih bang? Allah, berkumpa lucu banget sih Ya udah dah, siap-siap di clip dah Kalau gak di clip ini, ditandain menit segini Nah, ini dah ini Mati, dibabonin sekarang Harusnya ini goal sih, ini goal sih GELOK Who needs skill type dan euro startup? Oh iya, gue butuh sih Oke, oke masih mencoba white pass Sumpah, gue mau ngapain sih guys? Gue kayak gak punya tujuan hidup loh guys Ah, terimakasih banget si Chen Memang lead the best si Chen Oke White pass, gelo, kelas Kelas gak sih adik-adik? Tapi ya gitu ya, rival emang bener-bener buat AI RIDAS doang sih guys Ini dia punya AI RIDAS tambahan dari si Gakuto loh Eh, dari si Soga ya Dan itu berkurang banget sih ya Emang kalo udah berkurang banget AI RIDAS itu bener-bener ngaruh banget sih ya Jadi ini, Euro ini punya 2 tim mereka ya Mereka mengandalkan Mbappe tapi tanpa AI RIDAS Atau mereka gak pakein Mbappe dan dia pake AI RIDAS Jadi 2 tim yang berbeda ya dari Euro ya Kayaknya gue bakal coba LB dulu Apa siapa namanya? Si... Revoulnya dan gue cobain jadi startup Apa namanya? Shoot ya Ah, kalo kayak gini ya Kalo cuma nambahin Shoot doang 30% sih jelek sih guys Jelek, jelek, jelek ya Gue pikir tuh ekspetasi gue tuh 30% dengan start dia sekarang ya, current ya Ntar gue komen di bawah juga ya Gue coba LB ulang dulu guys